Intro Ibunda Imam Masyukur Pemuda Aceh yang dianiai atas Pampres dan dua anggota TNI hingga tewas kini dirundung duka mendalam. Belum cukup dengan duka ditinggal selamanya, kini dirinya harus berurusan dengan hukum guna mendapatkan keadilan untuk sang anak. Di tengah kekalutan, Ibunda Imam meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris. Ia berharap keluarga segera diberi kepastian hukum terkait insiden tersebut. Permohonan Ibu Imam bernama Fauzia ini diunggah oleh Hotman Paris di Instagram pribadinya pada Senin 28 Agustus 2023. Sebagai orang kecil, ia meminta agar dibantu memperjuangkan kepastian hukum yang adil atas tewasnya sang putra. Unggahan Hotman Paris itu pun dibanjiri komentar dukungan dari warganet. Tidak hanya kepada Hotman Paris, Fauzia juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberinya atensi. Ia meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Sebelum Fauzia meminta bantuan, Hotman Paris sudah menaruh perhatian terhadap kasus tersebut. Di akun media sosialnya, Hotman Paris bahkan mengunggah beberapa postingan mengenai tragedi yang menimpa Imam. Ia juga meminta bantuan pengacara lokal dari Aceh untuk membantunya mengusut kasus tersebut. Dalam unggahannya, Hotman Paris meminta pertanggung jawaban serta penjelasan dari Pak Jenderal. Dalam hal ini, Panglima TNI Yudo Margono. Kepada Bapak Hormat Paris dan Tim Nai Wan Wan untuk membantu kami dalam mencari keadilan terhadap anak kami yang menjadi korban penganiaan pengunggahan dari okum TNI. Sebab kami orang kecil, dipastikan ada kebersihan hukum seadil-adilnya. Jadi dari kami, pihak Ibu Bandung dan keluarga, mohon sangat kepada Bapak Hormat Paris dan Tim Nai Wan Wan untuk kejelasan kasus ini. Terima kasih telah menonton!